Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya alfanyi trader kali ini saya akan membahas saham-saham yang menurut saya akan rebound di akhir musim atau akhir tahun ya menjelang akhir tahun dan disini saya tekankan bahwa video ini bersifat disclaimer segala keputusan investasi ada di tangan kalian video ini bersifat referensi semata ya dan videonya untuk membantu keputusan investasi kalian apakah kalian mau beli atau jual ya ini apa namanya sebuah keputusan investasi dari kalian sendiri tentunya kita akan membahas saham-saham komoditas ya karena akhir-akhir ini saham komoditas lumayan menarik untuk ditradingkan secara jangka menengah yang pertama kita akan membahas saham-saham raja yang kedua ada Elsa Inco dan LACP nah pasti kalian-kalian ini enggak asing mendengar kata-kata atau kode emiten tersebut ya lah kita akan bahas yang pertama ada saham-saham raja saham-saham raja di sini mengalami kenaikan ya pada penutupan minggu ini di bulan Oktober minggu pertama dia naik 4,63 persen di harga 226 dan di sini kalian bisa lihat secara time frame time frame sebelumnya ya ini saya pakai daily time frame kalau lihat secara historis dia membentuk sebuah pattern yang namanya cup di sini ya cup saya gambarkan terlebih dahulu dia membentuk seperti ini dan dia sudah membentuk apa namanya handle di sini ada sebuah area koreksi wajar karena dia sudah naik dari harga 194 naik ke untuk tertinggi sekarang di harga 234 dan di sini di sini juga dia sudah break dari area sideways ya di sini saya kotakkan nah maka kemungkinan besar dia akan reversal dan akan menuju ke resisten berikutnya nah untuk resisten berikutnya di harga berapa mari kita tentukan dengan Vibonacci nah kita akan tentukan dari sini ya dari area tertinggi di harga sebelumnya kita tarik ke titik rendahnya nah kalian bisa tengok ya di sini untuk area terdekatnya atau resisten terdekatnya ada di Vibonacci 0,7 di harga 240 ya tapi sebelumnya itu dia harus melewati Vibonacci 0,6 ya 0,6 ini di harga juga berapa ya kita lihat 226 ini pas sekali di tertahan di area Vibonacci 0,6 tapi secara psikologis juga kalau dia mau lewat dari atau dia mau menuju dari harga 240 atau Vibonacci 0,7 maka dia harus melewati area resisten 230 kalau dia sudah melewati area psikologis harga di sini dia tembus di 230 maka kemungkinan besar dia akan menuju ke Vibonacci 0,7 di harga 270 ya karena di sini hari ini dia masih tertahan di harga 230 dan kembali melakukan penurunan ya dia sempat juga gagal menembus di harga 230 ya pada tanggal 5 Oktober ya kemarin lalu menunjukkan sebuah penurunan yang cukup signifikan ya ditutup dengan harga 220 disini ya kalau bisa tengok dan di sini kalau ada sebuah area koreksi sudah maka kemungkinan besar dia akan reversal untuk menuju ke area resisten ya yang sudah kita tentukan tadi ya seperti ini kalau ada sebuah area koreksi maka kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikan ya Nah seperti itu untuk resisten yang ketiganya maka ada area Vibonacci 1 atau di harga 256 ya atau kalau secara psikologis dia harus melewati harga 250 disini pas sekali ada di area resisten wadah tanggal kok tanggal sih bulan Mei ya bulan Mei kemarin ya seperti itu ya untuk supportnya dimana ya supportnya dimana kita akan menunjukkan dengan Vibonacci 0,5 ini untuk area supportnya di area 200 area di harga 218 atau kalau kalian beli pada saat closing maka supportnya di harga 222 seperti itu ya untuk support kuatnya disini pastinya di area Vibon 0,3 atau di harga 210 untuk saham raja atau rukun raja ya seperti itu untuk analisa raja kali ini atau proyeksi saya pada saham raja ya lalu kita akan melangkah ke saham Elsa saham Elsa disini ya sama ya dia kalau kita lihat secara historis candlestick ke belakang yang diam untuk cup juga seperti raja cup cup nah cup disini eh seperti saya katakan tadi mak dia akan men apa namanya melakukan pembalikan arah atau reversal ya karena disini kalau kita lihat ya sepanjang awal bulan bulan Januari ya bukan awal sih minggu kedua ya minggu kedua bulan Januari dia sudah apa namanya mengalami penurunan yang cukup signifikan ya disini ya ini kalau tidak salah dia turun sebanyak kita hitung ya kalau kita lihat dari bawah dia sudah turun hampir 50% ya dari harga tertingginya nah disini ini sama pelanya cup and handle ya maka kemungkinan besar dia akan reversal ya untuk saham Elsa karena ada juga sebuah sentimen positif dari eh apa namanya energi dia memproduksi minyak ya minyak dan gas dan disini kalau kita lihat dari commodities eh seluruh dunia harganya harga minyak sekarang masuk ke harga 80 per barel 80 USD per barel per barel dan juga kalau ke kita lihat mah apa namanya eh eh Eropa sedang mengalami krisis energi yang kemungkinan besar saham-saham energi juga akan mengalami sebuah kenaikan karena adanya apa namanya krisis tersebut ya krisis artinya kekurangan atau eh ketidak punya bukan kita punya anji ya 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 kekurangan energi atau kekurangan pasokan energi di Eropa nah disitu pastinya akan menimbulkan sebuah demand atau permintaan energi tersebut ke perusahaan-perusahaan yang menghasilkan atau memproduksi energi ya seperti minyak ataupun nikel atau yang lain-lain ya yang komoditas-komoditas itu batubara ya kalian bisa catat ini nah untuk area-area sustain ya kita tentukan kita tarik dari swing atas ke swing bawah nah kalau kita lihat ya ini terlalu lebar sekali atau terlalu jauh ya saya kira tapi gak apa-apa untuk area-area sustain pertama karena dia sudah di harga 316 ya dia naik hari ini 3,82 persen maka area-area sustain ke berikutnya di area Fibonacci 1 atau di harga 338 tapi sebelum itu dia harus melewati area psikologis harga ya di harga 330 kalau dia sudah lewat maka kemungkinan besar ada kemungkinan besar dia akan menuju ke harga 350 ya kalau untuk supportnya bisa di area 320 dan area di Fibonacci 0,6 disini untuk area supportnya 302 itu support kuatnya disitu nah seperti itu karena disini dia sudah break di area sideways nya saya gambarkan terlebih dahulu dia sudah break disini dia sudah break pada tanggal 27 September dan dia melakukan rally untuk apa namanya untuk reversal nya ya dan dia membentuk koreksi sebentar baru dia bakal mantul atau pullback di area support dan kembali menunjukkan trend bulisnya ya ada ada kemungkinan besar kalau dia akan menuju ke harga 360 juga dan kalau kalian bisa apa namanya hold sampai akhir tahun maka kembali ke harga januari pada 2021 atau di harga tertingginya di tahun ini di harga 524 ya semoga saja ya seperti itu lalu kita akan melangkah ke saham selanjutnya ini adalah saham INCO atau fail Indonesia nah fail Indonesia sendiri hari ini naik ya 1,447 persen di harga 4830 nah ini tapi kalau kita lihat dari apa namanya historis candle candle sebelumnya ini dia masih sideways ya kalau kita lihat ya dia masih sideways disini di area kotak besar ini ya tapi dia masih ada gap 2 gap ya di area 5600 sampai 8800 dan juga area 6200 dan 6200 sampai 6270 dan disini dia kemungkinan besar ya dia akan apa namanya mengalami sebuah reversal ya secara cakap pendek kemungkinan besar dia akan seperti ini di sini ada sebuah double bottom juga ya disini ya ini maksa banget ya kalau kita lihat ya tapi bisa juga ini yang namanya double bottom nah seperti ini atau kayak gini seperti ini ya nah disini dia sudah apa namanya pullback atau reversal di area supportnya disini ini tepat sekali ya di harga 4450 dan dia sempat mengalakan kenaikan pada 4 Oktober ya dengan candle yang cukup kuat ya dengan body candle yang cukup besar dan apa namanya ekor atasnya yang sangat tipis sekali tapi hari ini dia membentuk candle hal saya sudah breakout dari harga sebelumnya di tanggal 7 Oktober ya kalau kita lihat maka kemungkinan besar dia akan mantul ke atas di area resistance mari kita tentukan resistennya nah untuk resisten yang pertama di area Fibonacci 0,5 di harga Rp4.900 ya tepat sekali dia sempat naik Rp4.900 tapi dia masih tertekan dan masih menunjukkan dia masih stabil atau pertahan di Fibonacci 0,3 di areanya lalu untuk area resisten yang kedua di area Fibonacci 0,6 di harga Rp5.000 nah pas sekali ya cara harga psikologisnya kalau dia sudah lewat Rp5.000 maka kemungkinan besar dia akan menuju ke harga Rp5.1190 kalau untuk supportnya supportnya bisa di Fibonacci 0,3 di harga Rp4.800 yang kedua ada di Rp4.680 atau di Fibonacci 0,2 untuk support kuatnya pastinya ada di titik sini Rp4.480 untuk saham INCO dan saham nickel kemari kemarin kalau saya lihat ya di sebuah apa namanya listabel harga komoditas kemarin sempat turun ya dari harga Rp20.000 sampai ke Rp18.000 walau nggak salah ya dia turun tajam dan kemungkinan hari ini akan mantul ke atas ya kalian bisa cek sendiri harga saham nickel dunia lalu untuk yang terakhir ada saham LSEP ini salah satu saham yang menurut saya kemarin naik cukup signifikan ya kalian bisa tengok candle-candle berikut ini ya ya kalau kita lihat secara teknikal dari story candle-candle berikutnya dia sama ya dia ada inverter head and shoulders disini ya kalau kalian celi untuk melihatnya nah ya seperti ini ataupun kalian bisa menjuluki menjuluki atau kalian bisa apa namanya menyebut chart seperti ini juga dia ada double bottom ya disini nah kalau kalian secara celi ya seperti ini atau kayak gini ini ya dia kemarin apa namanya naik cukup signifikan ya dari harga 1.055 atau 1.055 sampai ke harga 1.430 dan hari ini juga dia naik 2.88% ya dan kemarin juga sempat turun cukup yang dikinkan hampir ARB untuk menutup cap kecilnya disini dan kemudian Alhamdulillah dia sudah ditutup dan kebuninan besar dia akan menunjukkan candlestick pattern yang namanya warning star ya disini dia sudah ada sebuah sinyal kemungkinan besar dia akan melanjutkan sebuah kenaikan karena harga komoditas yang diproduksi saham LACP itu naik ya saya lihat kemarin karena akhir-akhir ini juga produksi LACP atau harga kok harga sih barang yang diproduksi LACP itu katanya apa namanya mengalami persaingan dagang antara negeri sebelah jadi demand yang ditekankan akan dipengaruhi seperti itu kalau gak salah ya disini seperti kita tahu dia sudah melewati area reversal kok area reversal sih area apa namanya saya lupa ini loh sideways dia sudah mengalami sideways disini dia sudah break dan terkonfirmasi karena dia sudah break dari decline di harga 1180 dan kemudian dia naik signifikan ya kalau kita tengok untuk naik berapa persen sih saham LACP kalau kita lihat dari bawah sini area lain saja karena disini dia sudah konfirmasi dia sudah naik 27% kalau kita lihat dia sudah naik 27% pada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ya 6 hari sudah naik 27% sangat menggirukan sekali ya cuannya dan disini untuk proyeksi saya dia besok pada minggu depan atau Senin depan dia akan menurutkan sebuah kenaikan ke area resisten disini tertingginya di harga 1.500 ya meskipun kalau kita lihat secara historis ya dia sempat lebih tinggi lagi ya dia sempat di harga 2.000an kalau kita tengokin dari historikalnya seperti itu saham LS IP ya kita tutupkan juga apa namanya Fibonacci saya lupa ya semplak semplak ya Fibonacci untuk area resisten dan support nah disini kalau kita lihat lebar sekali ya kalau kita pakai Fibonacci kita pakai cari kedua saja untuk resisten selanjutnya berada di harga 1.445 yang pertama lalu yang kedua di area 1.470 yang terakhir ada disini di area double top di area harga 1.500 dia 1.500 dia tertekan ke bawah atau disini ada sebuah supply area atau area penjualan dan dia berhasil menutup gap di area 1.475 disini dia sudah tutup maka dia sudah aman ya dia punya hutang gap untuk saham LSIP nah kalau untuk supportnya pastinya dia supportnya di 1.400 lalu yang kedua di 1.385 seperti itu untuk support saham LSIP yaudah segitinya saja analisa saya dan jangan lupa untuk subscribe comment and like dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati